I want a GT-R I want a GT-R I want a GT-R I want a GT-R Gua lagi mau beli mobil baru, yey! Nah, gua yakin nih, gara-gara ini, gua bisa ngalain akbar aja sekarang Hai guys, back again di Drip and Drive di Outbreak Kali ini, gua lagi nungguin si Akbares juga Dan gua lagi mau beli mobil baru, yey! Udah hampir setahunan gua mau beli mobil ini Kurang lebih setahunan lah Dan nggak banyak orang yang tahu, karena gua emang rahasia banget Gua nggak mau publis kalau mobilnya gua belum dapet Dan kali ini gua udah dapet Gua udah setuju sama dealernya, dan gua mau kasih tau mobil apa yang gua mau ambil Dan di sini sebelah gua, ada namanya Co Dalton Boleh ceritain dulu nggak? Dalton, apa sih? Ehm, gua ini Auto DeFi bergerak di bidang interior mobil Jadi jok, plafon, pilar, gitu-gitulah Hampir semua mobilnya gua yang di rumah diurusin interiornya sama Co Dalton Kebetulan setiap kali gua mau beli mobil Apalagi mobil used Gua mesti nanya dulu, siapa Co Dalton nih? Either Co Dalton, kalau nggak Prabus, si Dhani Untuk nanyain, bagaimana sih kualitas sebuah mobil tersebut? Bener nggak kok? Iya Ini masih belum tahu nih mobil apa kok? Oh Iya R34, Nissan GT-R Heeey I want a GT-R Legit, surat paper mulus, tong, ATPM Semuanya suratnya bagus, jadi resmi Kita ada tips dan trik nggak sih kok? Kayak mau beli mobil used Apalagi ini udah tahun lama, 2007-an Apa sih tips-tips untuk kita ngecek dulu kok? Kalau gua sih di bagian interior, gua ngeliat yang pasti ya Jok, door trim, plafon, pilar, gitu-gitulah Apalagi jok ya, obvious banget Untuk mobil ini kita udah pasti udah tahu lah Pernah dibongkar atau belum Dan ini gua lihat, memang ini jok belum pernah diapapain Plafon pilar, gua ngeliat juga kayaknya belum pernah Untuk door trim gua sama panel-panel gua nggak bisa ngomong Karena ini mobil kan udah sedikit dimodif juga ya Mungkin untuk bongkar pasang mereka wajar lah, gitu Dan kita juga kaget ya, waktu gua nemu ini mobil Nih, kilometernya 2000 Anjing Lu pokoknya nggak tahu deh, gua sesenang apa Ngumpulin duit buat beli ini Eee... It's like a dream car Dan... Yovie juga gua tahu lagi ngumpulin duit buat E30 Bentar nggak, Yov? Nanti lu bakal ngerasain apa yang lu rasain, kira-kira Interior masih bagus banget LCD-nya masih nyala ya ini ya berarti? Eee... Masih nyala juga Radio original nggak sih kalau ini? Radio nggak? Radio nggak original sayangnya, cuma it's okay Ini semua tapi masih bener-bener brand new banget Masih 80% ya kondisi ya? 80-an lah, 70-80 lah Joke semua Joke semua masih original Kita bisa ngelihat kilometernya Buset Yov, ini mobil Kayak perawan anjing Suaranya gimana suaranya? Nih... Harga nanti gua kasih tahu belakangan Gua nungguin ini kurang lebih 2 tahun Satu tahun negonya Satu tahun pertama 2019 Gua udah lihat Gua baru nego dari 2020 Dan sekarang Gua baru lunasin Pas lagi kan ada si Dalton nih Nah kalau di dalam gimana sih supaya tahu nih mobil bekas yang bagus tuh kayak gimana ya? Dan kenapa lu bilang ini bagus? Jadi kebetulan gua ngelihat untuk R34 Ini jok originalnya pres-presan Kalau misal kita bongkar Kalau yang bongkarnya tidak maksimal Pasti akan kelihatan Kelihatan cacat gitu kan? Pasti akan kelihatan Apalagi dengan bucket seat seperti ini Penyakitnya R34 ini selalu ada di sayap Oke Sebelah kanan dan kiri Oke Dan ini gua lihat mobilnya ini di jok ini masih bagus banget Untuk kalau memang km 2000 Gua rasa ya gua nggak bisa bilang Pasti 100% ya Tapi kalau gua ngelihat dari jok Kemungkinan bener itu 2000 Mungkin bisa di setel 2000 Tapi kalau ngelihat dari interiornya Cuma mendukung bahwa ini pasti bener-bener kelihatan seperti baru Ini handbrake Ini kelihatan banget ini nggak aging gitu loh Stir nggak aging Dan yang gua bingung kok ini kita dapetin ATPM ya? ATPM resmi Gua juga penasaran bagaimana GTR itu bisa resmi Makanya beli mobil musuh yang lucu Ini kondisi kata si Papi Sempat ada yang dicat dikit ya? Kalau gua ngelihat Pemper belakangnya belang Agak belang sedikit warnanya Cuma gua nggak tahu Gua nggak bisa 100% sure Apakah itu catan atau nggak Kadang-kadang memang bawaan pabrik seperti itu juga ada Oke Karena dari bahan plastik dan bahan besi ya Besi nyampur Gitu loh Dan ini emang mesinnya udah di stroke up Udah gitu sama bensinnya ya diganti ke bagasi kan? Tapi it's okay lah As long ini resmi Paper Mobil idaman gua juga Mobil power walker Yuk kita ke belakang dulu deh Eh Kok nggak bisa? Kok nggak ngerti buka bagasinya gimana Acik? Nggak apa? Pegangnya dari sini atau? Enggak, jangan, jangan dari wing Selalu dari, selalu dari, ya kalau bikin ya udah Nah, oke Nah Sama udah di tune up juga ya gitu deh Ya mobil ngebut, cuman gua nggak mau pakai ngebut sih Gua ketengennya bawa cewek, santai, nikmatin mobil Pak coba kasih tau pak, jadi historinya ini mobil Banyak yang lebih tepatnya kalau ini udah yang jatuhin deh Nah, pak, pak sini pak Pak Kalau pak Jelasin dong pak, ini mobil udah berapa tahun? 3 tahunan 3 tahunan Bisa di restore balikin ke awal nggak pak? Oh bisa, ini, ini Jadi kan ini kan Kenapa pakai ini? Masihnya dinaikin, supaya suplai bensinnya tuh ketekor Oke Karena kan pompanya nih, pompa atas tuh penyedotnya lebih kencang gitu kan Oke Sama kedua pak, berapa orang pak yang udah nawar ini dan akhirnya kebeli sama saya? Ada dua, nggak masalah Nah, gua yakin nih, gara-gara ini, gua bisa ngalahin akbar aja sekarang Oke deh, karena tadi kita udah ngecek sesaat, udah itu, gua juga udah ngelunasin, ini ya kepala empatan lah gitu Tapi nggak apa-apa, kita jadi punya satu konten yang bagus, biar bisa kayak HPT, bangun GTR, lu juga akan bangun GTR, ya kita akan lihat Gua sendiri, gua juga baru pertama kali ngeliat mobil yang dibeli sama Jejo Lu ini emang nggak pernah ada di pasaran, Bar? Gua nggak pernah lihat sih yang ini, jujur banget gua nggak pernah lihat, tapi maksud gua setelah gua lihat sekilas, gua udah ngeliat kira-kira apa aja yang akan kita... Kita benerin, yang pasti dia akan gua kata-katain dulu kalo dia kesalah bengkel lagi dan ditipu bengkel lagi Nanti prosesnya akan kita videoin kali aja ya Ya buat temen-temen juga biar tau, ngerawat GTR tuh kayak gimana sih dan apa aja yang mesti dibenahin Dan pastinya kalo urusan interior, segala macem, ada kode Alton Thank you kok, udah bantuin loh kok Yuk, kita lihat proses di towing-nya Baunya yang bener ya, Pak? Oke, udah guys! Buat selanjutnya, buat nanti kita bedah lagi Gua kepengen ini, coba sampai rumah Thank you so much buat kalian yang tonton, jangan lupa subscribe Ada Akbar di sini, ada Alvin di sini, ada Dalton di sini Stay tuned! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!